Haleluya puji Tuhan selamat malam buat semuanya Apa kabar teman-teman kami hadir kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kami terus rindu agar bisa berbagi dengan semua yang ada di dalam link ini Sebanyak mungkin jiwa-jiwa bisa mendengarkan berita keselamatan Karena itulah yang terpenting di dalam kehidupan manusia Bahwa manusia bisa menerima keselamatan Dan kita harus mengingat dan merenungkan dengan sungguh-sungguh Bahwa keselamatan itu bukan upaya manusia Karena tidak ada manusia yang bisa berupaya untuk bisa selamat Karena manusia semuanya mati Manusia semua mati itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa selamat Kenapa bisa begitu? Coba tanyakan diri manusia tidak ada satu orang pun yang ingin mati Nah itulah menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa selamat Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan Oleh sebab itu orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Mereka mengalami kematian itu hanya perpindahan tempat Jadi menanggalkan tubuh yang hina ini Kita menuju kepada kehidupan yang kekal Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Ya artinya orang yang mengalami satu hal yang sangat-sangat tragis Karena apa? Karena mereka akan terhilang Akan masuk di dalam penghukuman Akan masuk di dalam neraka yang kekal Oleh sebab itu kami bersungguh-sungguh Untuk bisa berbagi dengan teman-teman Supaya kita bisa mendengarkan tentang Injil keselamatan Mendengarkan tentang bagaimana kasih Tuhan Bagaimana tentang karya Tuhan Di dalam kehidupan manusia Karena satu hal yang kita mesti tahu Yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Tuhan yang benar Karena kalau Tuhan tidak benar Kita tidak mungkin bisa ke surga Surga itu tempat kekudusan Surga itu tempat yang suci Surga itu tempat di mana Tuhan berdiam diri Kediaman Tuhan Nah bagaimana kok surga kok bisa Menjadi tempat yang asal-asalan Surga itu tempat yang suci Tempat yang kudus Jadi kalau orang percaya Kalau kita mau ke surga Ya kita harus dikuduskan Tuhan Kita harus mengalami Tuhan Supaya baru kita dilayakan Kita diselamatkan dulu Tanpa penyelamatan Tuhan manusia Semua akan binasa Semua akan mati Oleh sebab itu teman-teman kita Hadir terus dengan berbagai program Konten yang kami sajikan Kiranya menjadi doa kami Supaya itu bermanfaat Mencerahi kita Menerangi kita Membuka pengertian kita Tentang kehidupan yang sesungguhnya Dan ingat bahwa Kita harus Mengerti Ya Tuhan yang benar Dan mengerti Tuhan yang benar Itu sangat simpel Bukan hal yang sulit Ya Tuhan yang benar itu Catatan yang paling utama Yang kita bisa ketahui Mutlak Dia adalah Tuhan yang maha baik Dia Tuhan yang pengasih dan penyayang Kalau Tuhan yang menghalalkan darah orang Tuhan yang mengajarkan kekerasan Nah itu Itu cek baik-baik Ya jangan sampai Anda tersesat loh Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengajarkan kebaikan Dia pengasih dan penyayang Nah bagaimana kok Tuhan yang pengasih dan penyayang Bertabrakan dengan hakikatnya Ya itu hati-hati Jadi jangan sampai kita terjebak Lantas Akhirnya mempercayai Tuhan yang mengajarkan hal-hal yang Yang tidak ada hakikatnya di dalam Yaitu kekerasan Atau mungkin Mengajarkan yang halal darah orang Itu harus hati-hati teman-teman Dan Tuhan Yesus adalah satu pembuktian yang sempurna Tuhan Yesus mengajarkan Kasihilah musuhmu Berdoalah mintalah berkat buat mereka Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan begini Siapa manusia yang bisa mengajarkan Rasul atau Nabi Tidak bisa mengajar seperti ini Hanya Tuhan Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu Tidak ada ajaran yang lebih tinggi dari ini Dan dari pengajarannya saja Dia sudah terbukti bahwa dia adalah Tuhan Jika kamu ditampar pipi kananmu Berikan juga pipi kirimu Jika orang meminta pakaianmu Serahkan juga jubamu Ini Tuhan Kenapa? Karena pengajarannya Jauh di atas logika manusia Kalau logika manusia Jika kamu ditampar pipi kananmu Tonjok juga kepalanya Hancurkan kepalanya Itu ajaran manusia Nah beda sekali dengan Tuhan Yesus Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Bahkan dia mengajarkan Di dalam Matthew 11 ayat 28 Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat Karena aku akan memberi kelegaan kepadamu Oh luar biasa Marilah kamu yang letih lesu Perhatikan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Adalah firman yang sempurna Dia tidak mengajarkan Marilah kamu orang-orang Kristen Kalau dia mengajarkan seperti itu Saya akan mengajak kita untuk tinggalkan Tuhan Yesus Dia bukan Tuhan yang benar Karena dia Tuhan satu kelompok Dia Tuhan satu Satu agama Tapi dia Tuhan yang benar Dia mengasihi semua manusia Dia menyayangi semua manusia Dia ingin tidak ada satupun yang binasa Oleh sebab itu Di dalam firmannya Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Sudahkah Anda mempercayai Tuhan yang benar? Ataukah Anda hanya mempercayai buku Yang dianggap benar? Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Dikatakan Tuhan adalah maha kuasa Nah berdasarkan apa kita mengatakan dia maha kuasa? Kalau kita tidak mengalami kuasanya Berarti kita sedang berbohong Kita sedang menipu orang lain Kita sedang menipu diri kita sendiri Kita sedang menipu Tuhan Kita mengatakan Tuhan maha kuasa Kita tidak pernah mengalami kuasanya Ini hati-hati Jadi dikatakan dia Tuhan maha kuasa Dia harus dialami Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang benar Dia mereka akan mengalami kuasanya Dia alami secara pribadi Kalau cuma mempercayai sebuah buku Ya biar orang jahat pun bisa menulis buku Kalau dia menulis buku Dia tulis semua yang baik-baik Tapi berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Mintalah berkat buat mereka Oh luar biasa Marilah kamu yang letih-lesu dan berbeban berat Siapa dia? Dia adalah pribadi yang maha kuasa Maha besar Kamu yang letih-lesu Siapa yang bisa tolong manusia Kalau bukan Tuhan Kalau cuma hanya sekelas manusia Hanya sekelas nabi Hanya sekelas rasul Tidak ada yang bisa berkata Marilah kamu yang letih-lesu dan berbeban berat Karena dia nabi Yang rasul juga punya beban Punya masalah Punya kesusahan Apalagi yang palsu Nah ini kita harus mengerti Dari penjelasan kebenaran firman Tuhan Kita bisa mengenali bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa Marilah kamu yang letih-lesu Siapa dia? Dia the power Dia adalah kuasa Dia adalah the mighty God Yang siap menolong Yang sanggup menolong Yang sanggup melepaskan kita semua Jadi doa kami Kiranya kita bisa semua berjumpa dengan Tuhan yang benar Kita bisa diselamatkan Kita bisa masuk surga Nah pada malam hari ini Teman-teman kembali kami akan menghadirkan sebuah kesaksian Ya Tentang bagaimana seseorang yang mengalami kuasa Tuhan Kuasa Tuhan yang dinyatakan Kepada orang yang narasumber yang tadinya Berlatar belakang Agama yang berbeda Dengan keyakinan yang antikris Adalah keyakinan yang tidak mempercayai Tuhan Bahkan beliau ini dulu pernah merusak gereja Ya pernah merusak gereja dulu Sebelum mengalami Tuhan Nah bagaimana Tuhan menyelamatkan Tuhan hadir di dalam hidupnya Seorang yang pernah merusak gereja Akhirnya sekarang menjadi pemberita injil Banyak sekali memenangkan jiwa-jiwa Buat Tuhan Yesus Nah narasumber ini orang yang luar biasa Dari iman yang bukan Dari orang yang berlatar belakang bukan kaleng-kalengan Orang yang mempunyai ilmu Ilmu-ilmu agama yang cukup baik Bahkan sangat baik Karena Ya nanti kita dengar sendirilah Bagaimana kisahnya Dari seorang yang Yang Dulu berbeda iman Dan sekarang begitu mengasihi Tuhan Yesus Oke kita sambut narasumber kita Bapak Ahmad Supena Haleluya Selamat malam Bapak Salam Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Seseorang aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara aku yang berada Baik teman-teman kami dari Kristiani Maupun dari Muslim Saya mengucapkan selamat malam Tuhan menolong untuk malam hari ini Tuhan nyatakan dari kehidupan kita ini Pribadi kita lepas Pribadi masing-masing Dan terima kasih kepada hambanya Pastor Yusuf Mandugulu Bersama Tim Yang Hari ini telah mengundang saya sebagai tamu Untuk memberikan Pencerahan Pemberitaan Kabar Injil Keselamatan Ada dimana-mana Tentunya Bagi orang yang percaya Orang yang mengenal Tuhan Yesus Secara pribadi Kita Wajib Memberitakan Kabar baik Dan kita boleh bersaksi Dimanapun yang Tuhan Taruhkan Kepada kita masing-masing Ya Apa kabar Pak Pak Ahmad Supena Puji syukur Atas anugerah Tuhan Pak Baik-baik Kami ada di pulau ini Baik-baik Ya bersyukur Diberikan Kesehatan Iman Kesetiaan Dan ketahatan kita Kepada Tuhan Tuhan selalu menolong kita Baik saya secara pribadi Istri dan anak-anak Dan bahkan Tim dari Pak Yusuf Pastor Yusuf Yang ada di Tempat Ya Puji Tuhan Luar biasa sekali Jadi kami juga terima kasih nih Pak Pak Supena Menjadi narasumber pada malam hari ini Bapak punya Kesaksian luar biasa Bagaimana Bapak Melayani Tuhan Dengan tantangan yang tidak sedikit Bagaimana Bapak Memenangkan mereka Ya Menyelamatkan mereka Dari Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yang tidak mengenal Kebenaran Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan Tapi dengan giat Dengan kok Dengan gigi Bapak Terus menyampaikan Menyuarakan Injil Itu luar biasa sekali Dan itu Sangat Sangat berkenan kepada Tuhan Dan Pak Amat Supena Mungkin Bapak bisa memulai Dari Latar belakang dulu Bagaimana Bapak dulu bisa Apa namanya Bisa kenal Tuhan Kan Bapak dulu seorang tokoh Ya Artinya Seorang yang dari Non-Kristen Atau dari agama yang lama Bapak Seorang yang bukan Ya istilahnya bukan orang sembarang Ya Orang yang punya pengaruh Bahkan Bapak juga dulu Pernah Mau Pernah Bukan Bukan mau Pernah merusak gereja Nah Kenapa Bapak Bisa Bisa artinya Bisa sampai percaya kepada Tuhan Yesus Bapak bisa ceritakan dulu Pak Bagaimana perjalanan Bapak Boleh saya kutip Dari pada satu Kitab Paulus Yaitu Kitab Roma Roma 10 Ayat 13 14 15 Nanti akan saya sampaikan Demikian firman Tuhan Dalam Kitab Roma 10 Ayat 13 Sebab Barang siapa yang berseru kepada Tuhan Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Ayat 14 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengarkan tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Ayat 15 Ayat terakhir Dan suatu prekom ini Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Ya Bersyukur haleluya Sosodara aku Dimanapun berada Saya ini bukanlah orang-orang yang baik Saya ini bukanlah orang yang terpandang Dalam keluarga saya Tapi Tuhan sudah nyatakan Dari Masa kecil Saya anak-anak Ada berapa orang mengatakan Kamu telah akan menjadi seorang pemimpin Seorang pendakwah Tapi dalam hal tanda kutip Pendakwah yang bagaimana kan Itu Memang saya dibesarkan Dari Warga muslim Dari kecil Mas sampai SD Nah SD saya itu Masuk SD Dan sore saya harus bersekolah di sekolah Arab Itu namanya Itu nama Sekolah Madrasa Tingkat Dinia Awalia Dan terus Saya melanjutkan Pendidikan lagi Sekolah menengah Tingkat pertama Dan masuk Pagi sekolah Madrasa Senawia Di salah satu ponok pesantren Dan setelah itu Saya menamat 3 tahun Saya melanjutkan lagi Pendidikan Madrasa Alia Di tempat yang sama Di ponok pesantren Yaitu di ponok pesantren Yayasan Serba Bakti Suralaya Silahkan Saudara aku Kalau ingin Mengetahui Usulnya yang Teman-teman dari muslim Silahkan tanya Benar apa tidak Saya bersekolah di sana Selama 6 tahun Jadi Senawia dan Alia Dan Ini Jadi hidup Kehidupan saya Saya tidak Menyangka Saya akan menjadi Seorang Kristen Nah Itulah Yang menjadi Kehidupan saya Pada masa Dewasa Saya Saya sudah memutuskan Untuk berpindah Satu Agama yang dulu Agama saya adalah Agama Islam Dan Mengingkuti Agama yang baru Yaitu Pengikut Isa Almasi Atau dikenal Pengikut Yesus Kristus Karena Beliau Karena Tuhan Satu-satu adalah Juru selamat Bagi saya Dan Surah-surah Dimanapun Berada Bapak Ibu Yang terkasih oleh Tuhan Malam ini Saya Diundang Oleh Hambanya Pastor Yusuf Manugulu Untuk Kesaksian Untuk Kedua kali ini Tempat beliau Dulu saya pernah Kesaksian Pada tanggal 23 Agustus yang lalu Tahun 2020 Jadi Saya Bukan Memaksakan Diri Untuk Merusakkan Gereja Orang Karena Dari hati Nurani saya Akhir Menjadi Saya Berbuat Dosa Untuk Merusak Rumah Tempat Ibadah Karena pada Waktu itu Saya tidak tahu Apa yang akan Terjadi Pada Pribadi saya Pada hati saya Untung Benar Atau Baiknya Rugi Atau Tidak ruginya Karena bagi saya Waktu itu Saya masih Muslim Merusak Salah satu Agama Di luar Agama Islam Termasuk Termasuk Saya Adalah Seorang Jihad Jihad Di sini Tanda kutip Bukan Jihad Untuk Membunuhkan Orang Tapi Jihad Orang Tidak Bisa Melakukan Untuk Ibadah Secara Iman Mereka Selain Masjid Yang saya Rusakan Ada Satu lagi Selain Gereja Yang saya Rusakan Ada Satu juga Masjid Yang saya Rusakan Juga Karena Pada Waktu itu Pemerintah Juga Melarang Satu Agusasi Ini Tidak Ada Di Tanah Air Lebih Ada Di Daerah India Karena Pusatnya Juga Ada Di India Di Lahor Itu Saudaraku Dan Saya Tidak Merasa Menyesal Saya Merusak Gereja Orang Tidak Saya Sangat Merusak Saya Bangga Pada Waktu itu Dan Akhir Tuhan Tangkap Saya Pada Tanggal Bulan November Tahun 2008 Itu Dan Akhir Saya Menyatakan Kepada Imam-imam Daripada Gereja-gereja Yang satu Men satu Per satu Mereka Mengatakan Bapak Kami Mohon maaf Tidak Bisa Untuk Menolong Bapak Untuk Diskusi Tentang Apa Yang Terjadi Pada Bapak Dan Orang-orang Tersebut Sekarang Masih Ada Yang Apa Yang Dulu Saya Ya Bahasa Sekarang Ini Untuk Sharing Untuk Berpindah Dari Agama Islam Ke Agama Kristen Terima Kasih Itu Saudara Aku Kesaksian Sangat Pendek Sekali Ya Pak Ahmad Supena Itu Bagaimana Bapak Sampai Bisa Percaya Kepada Tuhan Yesus Pak Kan Bapak Di dalam Kegiatan Merusak Gereja Bapak Tidak Ada Rasa Penyesalan Atau Tidak Ada Artinya Bapak Menganggap Itu Sebagai Satu Ibadah Begitu Ya Bahwa Bapak Melakukan Itu Dengan Satu Istilahnya Satu Tuntutan Satu Tuntutan Di Dalam Keagamaan Yang Bapak Percaya Nah Bagaimana Bapak Bisa Mengenal Tuhan Yesus Sedangkan Tuhan Yesus Ini Merupakan Ya Pribadi Yang Bapak Tidak Sukai Gitu Saya Merasa Merusak Tempat Rumah Ibadah Orang Kristen Pada Waktu Itu Saya Merasa Bangga Memang Tuntutan Dari Tuntunan Dalam Ajaran Agama Islam Pada Waktu Sebenarnya Tidak Ada Hanya Itu Sifat Pribadi Kita Kepada Allah Jadi Saya Tidak Merasa Berdosa Saya Bangga Sekali Pada Waktu Itu Nah Pada Bulan Desember Tahun 2008 Saya Mulai Dihantuin Saya Merasa Apa Ya Merasa Menyesal Saya Merasa Takut Itu Dan Saya Pada Terakhir Pada Waktu Tumuh Sholat Malam Itu Namanya Sholat Tahajud Saudara-saudaraku Saya Mulai Diingatkan oleh Tuhan Bagi iman saya Sekarang ini Kamu Telah Dimaafkan Dan Kamu Tidak Merasa Berdosa Secara Kribadimu Karena Kamu Tidak Mengenal Nah Disitulah Saya Mulai Menyesal Apa Yang Saya Perbuatkan Itu Ya Karena Nasi Udah Jadi Bubur Bubur Tidak Mungkin Menjadi Nasi Ya Udah Saya Mohon Pertolongan Kepada Allah Saya Mohon Minta Maaf Tidak Lama Dari Itu Kejadian Lagi Saya Kena Ada Toko Toko Agama Mengatakan Pak Ini kan Ada Salatu Ongresasi Islam Di India Yaitu Di Lahor Atau Dikenal Sekarang Mohon Maaf Ahmad Yakudian Saya Ikut Merusak Lagi Tempat Ibadah Mereka Memang Itu Pada Waktu Pemerintah Daerah Melarang Untuk Mereka Untuk Beribadah Karena Keyakinan Mereka Ada Dua Keyakinan Islam Dan Keyakinan Kristen Jadi Pemerintah Menganggap Mereka Dua Keyakinan Islam Dan Kristen Tapi Sebenarnya Mereka Itu Berpaham Dengan Ahmadiyah Apa Berpaham Dengan Ini Sama Mirja Gulam Ahmad Nah Dari Situlah Saya Dituntun Oleh Allah Dengan Rasa Penyesalan Saya Harus Mengakhiri Daripada Keyakinan Saya Islam Ke Kristen Karena Satu Satunya Juru Selamat Bagi Kita Adalah Tuhan Yesus Ini Salah Satu Ayat Sumber Keyakinan Kita Saya Akan Baca Dalam Kitab Injil Matius Pasal Yang Ke 28 Ayat Yang Ke 19 Dan Ayat Ke 20 Kitab Kitab Injil Matius Pasal Yang Ke 28 Ayat 19 Dan Ayat 20 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Ayat Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyetai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Nah Dari Situlah Awalnya Saya Minta Di Baptis Atas Nama Bapak Tuhan Yesus Kristus Anak Dan Roh Kudus Nah Pak Ahmad Pak Supena Dulu kan Bapak Kan Tidak Suka Itu kan Ada Peristiwa Apa Di dalam Diri Bapak Sampai Kok Tiba-tiba Mau Mempercayai Tuhan Yesus Kan Bapak Waktu Melakukan Kegiatan Perusakan Gereja Itu kan Bapak Kan Tidak Ada Penyesalan Malah Bapak Bangga Bapak Bisa Merusak Gereja Nah Artinya Bapak Kan Anti Kepada Kekristenan Apa Yang terjadi Di dalam Batin Bapak Sampai Bapak Tiba-tiba Merasa Menyesal Atau Merasa Ketakutan Dan Bapak Akhirnya Memilih Untuk Mengikut Tuhan Yesus Bagaimana Suasana Batin Bapak Pada Waktu Itu Bisa 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 Diceritakan Kepada Kami Saya Pada Waktu Itu Setelah Kejadian Satu Bulan November Itu Dan Di Desember Itu Saya Jelisah Hati Saya Mau Melakukan Sholat Saya Merasa Berdosa Ya kan Biasa Saya Tekun Melaksanakan Sholat Baik Sholat Johor Asad Maghrib Isha Dan Subuh Bahkan Sholat Sholat Sunnah Baik Sholat Duhah Sholat Rawatib Sholat Kofia Dan Ba'adah Sebelum Sudah Sholat Wajib Dan Istiharo Sholat Istiharo Dan Sholat Tahajud Biasa Dilaksanakan Malam Hari Itu Saya Merasa Gelisah Dan Merasa Saya Berdosa Nah Di Akhir Saya Sholat Udah Rokat Yang Ke Sepuluh Ada Sesuatu Yang Datang Ke Saya Tapi Tidak Menampakkan Wajahnya Beliau Berkata Ya Saya Tengak Tau Arti Dari Mimpi Yang Apa Ya Daripada Saya Jumpakan Pada Malam Malam Dia Berkata Begini Apapun Yang Kau Lakukan Itu Bukan Kesalahanmu Karena Itu Aku Telah Menebus Dari Segala Dosa-dosamu Nah Akhir Saya Ceritalah Ada Berapa Pendeta-pendeta Salah Satu Ada Pastur Di Pulau Saya Tanya Bapak Karena Tuhan Telah Menghampiri Bapak Dia Mengatakan Bapak Telah Diampunin Dari Segala Dosa Nah Saya Tanya Lagi Kedua Kali Salah Satu Pastor Itu Pastor Katolik Karena Bapak Harus Merasakan Apa Yang Bapak Lakukan Sehari-hari Ini Merasa Berdosa Atau Tidak Tapi Tuhan Telah Menghampunin Dan Pastor Itu Tidak Mengatakan Saya Harus Pindah Agama Meninggalkan Agama Saya Yang Dulu Enggak Akhirnya Saya Mesti Solat Sampai Akhir Di Bulan Januari Tahun 2009 Akhirnya Datang Lagi Saya Berdialog Dengan Salah Satu Sino De Gereja Mereka Mereka Katakan Silahkan Bapak Bapak Dan Akhirnya Saya Pikir-pikir Tiga bulan Setelah Kejadian Itu Saya Memutuskan Saya Tinggalkan Nah Pas Saya Meminta Dibaptis Dari Ada Berapa Orang Ada Berapa Gereja Mereka Mereka Menolak Khawatir Saya Sebagai Mata-mata Atau Sebagai Saya Hanya Berkurak-kurak Akhir Saya Ditolak Dari Satu Gereja Ke Gereja Lain Akhir Saya Harus Berdikusi Dengan Satu Sinode Gereja Yang Ada Di Jakarta Kebetulan Saya Ya Sabar Ya Teman-teman Ini Kelihatannya Ada Gangguan Ya Apa Mungkin Mati Lampu Kali Di Tempat Narasumber Sabar Ya Kita Lagi Upayakan Tolong Ya Jadi Memang Untuk Kendara Teknis Seperti Penerangan Lampu Dan Juga Sinyal Internet Kami Itu Di Luar Kendali Kami Karena Memang Itu Semua Dari 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 Luar Ya Jadi Artinya Dalam Keterbatasan Kami Kami Memang Mencoba Untuk Berusaha Agar Bisa Memberikan Yang Terbaik Tapi Kalau Soal Masalah Teknis Ya Kita Akan Coba Upayakan Lagi Ya Ini Ini Kelihatannya Mungkin Lampunya Atau Penerangan Yang Tidak Berfungsi Kita Berharap Bisa Segera Teratasi Supaya Kita Bisa Lanjutkan Tentang Apa Yang Beliau Alami Di Dalam Tuhan Ya Kita Akan Hubungkan Kembali Dulu Ya Memang Ya Narasumber Berada Di Tempat Yang Agak Agak Apa Agak Di Agak Di Pedesaan Atau Di Tempat Yang Jaringan Atau Teknisnya Kurang Kurang Maksimal Ya Oke Ini Barusan Ada Informasi Kalau Narasumber Sedang Mati Lampu Ya Penerangannya Sedang Sedang Mati Sedang Offline Ya Kita Akan Coba Kembali Ya Mudah Mudah Mudahan Bisa Segera Teratasi Ya Kita Coba Dulu Untuk Bisa Apa Bisa Terhubung Kembali Ya Kita Akan Maksimalkan Ulang Jadi Memang Kita Sebagai Manusia Sudah Seharusnya Kita Sedikit Sedikit Lebih Teliti Terhadap Apa Yang Kita Imani Sedikit Kita Lebih Bersungguh Sungguh Untuk Mempelajari Supaya Jangan Sampai Bahwa Iman Kita Ini Justru Tertuju Kepada Pribadi Yang Salah Ya Kalau Pribadi Yang Benar-benar Itu Dari Tuhan Maka Itu Adalah Pribadi Yang Menyelamatkan Tapi Kalau Ternyata Pribadinya Bukan Dari Tuhan Ya Kita Akan Rugi Sendiri Ya Kita Coba Lagi Ya Ya Halo Pak Supena Ya Mohon maaf PLN-nya Mati Ya Puji Tuhan Bapak bisa Bergabung Kembali Bisa Dilanjutkan Pak Ya Jadi Dari situlah Akhirnya Saya Mendapat Saran Dari Teman-teman Jadi Kembali Kepada Saya Akhirnya Saya Bertanya Teman-teman Dari Muslim Akhirnya Saya Memutuskan Saya Meninggalkan Islam Dan Saya Mengambil Satu Keputusan Satu-satu Juru Selamat Bagi Pribadi Saya Yang Akan Menolong Saya Adalah Yesus Kristus Sebagai Tuhan Yang Saya Sembah Nah Setelah itu Bulan Juni Tahun 2009 Ayah Saya Menemu Salah Satu Hambat Tuhan Yang Ada Di Pulau Bali Satu Salah Satu Gereja Saya Akhir Bertanya Kebelah Sabah Al-Quran Dan Al-Quran Apa Terjemahan Akhir Kami Ber Berdialog Akhir Beliau Mengatakan Itu Yang Diambil Adalah Mengenai Tentang Ibrahim Ismail Isa Nah Sebilang Kalau Saya Menang Bapak Pendeta Yang Ikut Jadi Muslim Tapi Kala Saya Dalam Memberi Jawaban Itu Saya Akan Menjadi Pengikut Isa Al-Masih Hari Pertama Masih Apa ya Masih Stabil Hari Kedua Masih Ketabil Hari Ketiga Akhirnya Saya Kala Saya Tidak Bisa Memberikan Suatu Pemahaman Yang Baik Tentang Pengorbanan Seorang Ismail Dan Isa Ternyata Yang dikorbankan Adalah Kesetiaan Dan Ketahatan Seorang Ibrahim Maka Ibrahim Bagi saya Adalah Abraham Abraham Ibrahim Sama Satu Bapak Adalah Bapak Akhirnya Pada Bulan Juni Tanggal 2 Saya Memutuskan Minta Di Baptis Tanggal 5 Juni Tahun 29 Saya Akhir Memutuskan Untuk Belajar Teologi Di salah Satu Sekolah Tinggi Teologi Yang ada Di Bali Dan saya Akhir Dipindahkan Ke Jakarta Nah Disitulah Pergejolakan Saya Belajar Tentang Apa Keselamatan Apa Tentang Tuhan Apa Yang Ya Semua Mata-mata Pelajaran Itu yang Saya harus Belajarkan Di sana Ya Oke Berarti Bapak Sempat Belajar Alkitab Di Bali Nah Selama Bapak Mengambil Keputusan Setelah Mendengar Suara Yang Menyatakan Tentang Keselamatan Bapak Waktu itu Meresponinya Bertanya Dengan Istri Apa Mengambil Keputusan Secara Pribadi Pada Waktu itu Pak Saya Secara Pribadi Mengambil Keputusan Saya Tidak Apa Ya Yang Saya Pada Waktu itu Belum Rumah Tangga Waktu itu Belum 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 Rumah Tangga Jadi Saya Mengambil Keputusan Dan Saya Ngomong Dengan Keluarga Saya Kakak Saya Dibilang Kamu Benar-benar Ya Orang Yang Tidak Diuntungkan Dan Kenapa Yang Diuntungkan Kamu Sekolah Di Lingkungan Peropasantren Dan Juga Menunaikan Ibadah Haji Pada 1994 Banyak Teman-teman Ada Dua Amunasasi Besar Di Agama Islam Waktu itu Saya Tidak Menyesal Keputusan Saya Menjadi Seorang Murtad Dari Islam Kekristen Itu Adalah Keputusan Pribadi Saya Dan Apapun Yang Saya Lakukan Itu Menjadi Suatu Kehidupan Pribadi Saya Karena Satu-satu Allah Yesus Kristus Yang Menyelamatkan Jiwa Dan Raga Saya Saya Tidak Menyesal Nah Akhir Itu Dari Hidup-hidupan Pada Waktu Saya Masih Sekolah Di Sekolah Teologi Mulailah Saya Diproses Tidak Enak Masuk Sekolah Teologi Pada Waktu Itu Bagi Saya Kenapa Teman-teman Yang Lain Mereka Pernah Ikut Sekolah Minggu Dan Mereka Pernah Remaja Pemuda Di Setiap Gereja Saya Tidak Mengenal Pada Waktu Itu Dan Akhir Saya Saya Belajar Saya Dibimbing Oleh Bapak Orhani Saya Di Bali Dan Berapa Teman-teman Di Sana Akhir Sampailah Saya Harus Menyelesaikan Satu Semester Dua Semester Tiga Semester Semester Mulai Mengenal Kitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru Itu Dari Kitab Demi Kitab Saya Harus Belajar Lagi Apa Hubungan Manusia Kepada Tuhan Dan Apa Hubungan Kita Kepada Manusia Dan Saya Harus Belajar Ada Berapa Tahun Gitu Dan Itulah Keputusan Yang Saya Ambil Bagi Saya Saya Tidak Menyesal Sama Sekali Dan Dari Proses Itu Saya Harus Bersyukur Atas Anugerah Yang Tuhan Berikan Saya Harus Menyelesaikan Pendidikan Teologi Saya Kebetulan Mengambil Jurusan Pastoral Kependetaan Pada Waktu Itu Nah Setelah Selesai Menyelesaikan Itu Saya Harus Bergabung Di Satu Sinode Gereja Dan Saya Memulai Mengutin Disitu Dan Akhir Saya Diutus Oleh Mereka Untuk Sebagai Pemberita Injil Mulai Dari Jakarta Bekasi Habis itu Saya Di Jawa Tengah Di Kota Jawa Tengah Ya Itu Di Tegal Habis itu Saya Dipindahkan Lagi Salah Satu Pulau Ya Cukup Ya Pulau Cukup Besar Pulau Ini Saya Bersyukup Tuhan Apapun Yang Saya Kerjakan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Saya Tuhan Menolong Saya Semuanya Itu Karena Berkat Hilang Ya Pak Supena Ya Ini Jaringannya Kelihatan Agak Terganggu Ya Pak Supena Pak Supena Ya Teman Teman Sabar Sebentar Kita Ini Ada Gangguan Sinyal Narasumber Keliatannya Tidak Bisa Menangkap Apa Yang Kami Sampaikan Jadi Kita Akan Coba Sambungkan Kembali Kita Akan Coba Kembali Untuk Telepon Untuk Hubungkan Kembali Dengan Narasumber Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Ya Bahwa Kita Harus Memiliki Satu Keyakinan Yang Terarah Yang Benar Ya Karena Keyakini Kalau Keyakinan Itu Tidak Benar Kan Yang Rugi Kita Sendiri Ya Kita Akan Menerima Dampaknya Yang Sangat Sangat Tragis Artinya Jangan Sampai Kita Tidak Selamat Ingat Manusia Itu Butuh Juru Selamat Ya Kenapa Karena Kalau Tanpa Juru Selamat Hidup Kita Ini Perasaan Kita Hati Nurani Kita Dikendalikan Oleh Kegelapan Ya Banyak Orang Yang Tidak Menyadari Apa Yang Mereka Perbuat Justru Mengorbankan Orang Lain Tapi Di Dalam Kebodohan Mereka Berbangga Diri Mereka Merasa Ada Suatu Kepuasan Karena Mereka Telah Melakukan Hal-hal Yang Mungkin Dianggap Baik Oleh Organisasi Mungkin Dianggap Baik Oleh Kepercayaan Mereka Tapi Pada Dasarnya Kita Melihat Dari Buahnya Kata Tuhan Yesus Dari Buahnya Dikenal Siapa Tuhannya Nah Ini Kalau Sampai Seandainya Tuhan Yang Kita Imani Adalah Tuhan Yang Salah Dan Dia Akan Mentransferkan Semua Pemikiran Yang Salah Dia Akan Mengajarkan Hal-hal Yang Salah Dia Akan Membuat Kita Bisa Saling Membenci Kita Bisa Saling Iri Hati Kita Bisa Saling Menyerang Kita Bisa Saling Membunuh Itu Adalah Ciri-ciri Dimana Tuhan Yang Salah Yang Diimani Oleh Orang-orang Yang Tidak Mengetahuinya Tetapi Apabila Kita Mengimani Kepada Tuhan Yang Benar Maka Itu Akan Menjadi Berbeda Itu Akan Menjadi Luar Biasa Karena Kita Pun Terarah Kita Pun Akan Dicerahi Kita Pun Akan Dimurnikan Kita Menjadi Tahu Siapa Tuhan Yang Benar Tuhan Yang Benar Adalah Tuhan Yang Bisa Dialami Tuhan Yang Benar Adalah Tuhan Yang Bisa Memberikan Pengajaran Pengajaran Yang Benar Tapi Kalau Sandainya Tuhan Tidak Benar Ya Maka Semuanya Akan Memberikan Ketransparanan Yang Sama Sekali Perlu Menjadi Diragukan Karena Apa yang Diajarkan Apa yang Dibimbing Apa yang Diterapkan Itu semua Hanya Bersifat Ajaran Ajaran Yang Justru Merugikan Manusia Itu Sendiri Nah Kita Harus Hati-hati Sekali Lagi Ya Teman-teman Hati-hati Dan Carilah Tuhan Yang Benar Pikirkanlah Keselamatanmu Karena Hidup ini Tidak ada Pengulangan Kalau Engkau Di dalam Dunia ini Engkau Salah Beriman Kepada Tuhan Yang Salah Maka Engkau Akan Mati Binasa Selama-lamanya Tapi Kalau Engkau Adalah Tuhan Engkau Adalah Menyembah Tuhan Yang Benar Maka Hidup Akan Menjadi Luar Biasa Karena Apa Karena Engkau Bisa Diselamatkan Engkau Bisa Menerima Kerajaan Surga Oke Kita Coba Lagi Ini Narasumber Mudah-mudahan Bisa Pak Supana Ya Pak Mohon maaf Ya Ya Gak apa-apa Pak Dilanjutkan Pak Jadi Keputusan Keputusan Itulah Yang Saya Ambilkan Bagaimanapun Itu Semuanya Itu Kembali Kepada Kita Masing-masing Sebab Mengikuti Tuhan Yesus Itu Adalah Harga Yang Harus Kita Bayar Dan Itulah Ada Berapa Ayat Yang Telah Saya Bajakan Tadi Karena Kalau Kita Telah Menerimakan Yesus Kita Benar-benar Harus Memberitakan Kabar Baik Keselamatan Kepada Setiap Orang Yang Mereka Harus Dengarkan Baik Pak Oke Terus Pak Supena Ini Bapak Bisa Jelaskan Bagaimana Pelayanan Yang Bapak Lakukan Setelah Bapak Mempercayai Tuhan Yesus Bapak Bisa Menceritakan Bagaimana Bapak Memenangkan Orang-orang Yang Non-Kristen Itu Akhirnya Mereka Bisa Percaya Kepada Tuhan Yesus Kan Artinya Meyakinkan Orang-orang Yang Tidak Tidak Percaya Tuhan Yesus Yang Tidak Mengenal Tuhan Yesus Itu Kan Bukan Satu Pekerjaan Yang Mudah Nah Bagaimana Roh Kudus Memimpin Bapak Bagaimana Tuhan Yesus Memimpin Bapak Sehingga Bapak Terus Bernyala-nyala Di Dalam Menyampaikan Injil Ini Pak Silahkan Pak Menonton Di Channel Malam Hari Ini Saya Melakukan Ini Semua Adalah Tuhan Katakan Berdosa Kamu Orang-orang Yang Telah Diselamatkan Oleh Kudus Adalah Tuhan Yesus Kristus Dan Kamu Wajib Memberitakan Kabar Baik Injil Keselamatan Nah Saya Ulangin Lagi Ada Yang Ayat Tadi Dikatakan Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rauh Kudus Itu Adalah Perintah Daripada Kitab Injil Matius Pasal Yang Ke 28 Pasal Yang Terakhir Daripada Ayat Yang 19 Tadi Itu Bahwa Saya Harus Memeritakan Kabar Baik Kepada Siapapun Yang Orang Belum Mengenalkan Satu-satunya Jurus Selamat Bagi Kita Masing-masing Atau Jurus Selamat Bagi Pribadi Kita Masing-masing Saya Mengawalin Pengijilan Itu Di Jawa Tengah Di Kota Yang Saya Sebutkan Tadi Saya Mulai Datang Saya Menggunakan Kenderaan Roda 2 Sepeda Motor Nupo Pada 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 Terus Saya Melalui Dari Satu Kabupaten Ke Kabupaten Lain Dari Kecematan Dari Desa-desa Dan Duku-duku Di sana Duku-duku Terus Tapi Sering datang Ke daerah Pergunungan Yaitu Daerah Kabupaten Batang Itu Di Kecematan Limpung Dan Kecematan Bawang Dan Kami Harus Menginap Di sana Karena Jarak Perjalanan Cukup Jauh Ratusan Kilu Itu Udah Jadi Kami Harus Menginap Dan Disitulah Kami Mulai Mengijilkan Orang Orang Yang pertama Saya injil Disitu Adalah Salah Satu Dukun Dan Dia Salah Satu Pengurus Musalah Yang Oleh Beliau Disitu Kami Cukup Apa ya Kalau Bahasa Kita Dunia Saya Berdebak Sama Beliau Akhir Dia Perkatakan Pak Saya Tinggalkan Saya Sebagai Dukun Sebagai Imam Di Masjid Itu Akhir Dia Menerima Satu-satunya Juru Selamat Dan Tidak Lama Akhirnya Beliau Meninggal Bersama Tuhan Meninggal Dunia Ya Itu Dan Ada Satu Rumah Yang Terima Kami Di Sana Yaitu Keluarga Tidak Dari Muslim Juga Dan Beliau Setiap Kami Datang Kesana Selalu Beliau Mengasih Tahu Ke Saya Itu Saya Punya Teman Saya Punya Teman Saya Punya Teman Saya Datang Satu Persatu Saya Bersaksi Bahwa Tuhan Selalu Memberikan Pengampunan Kepada Kita Karena Kita Adalah Orang Yang Berdosa Saya Cerita Kehidupan Pribadi Saya Sebagai Seorang Penginjil Dan mereka Mau Menerima Kita Dan mereka Juga Memutuskan Untuk Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Secara Pribadi Bagi Mereka Nah Saya Dari Minggu Keminggu Saya Harus Berjalan Sesuai Dengan Tugas Saya Sebagai Penginjil Di Daerah Jawa Tengah Bagian Utara Yaitu Eksiden Pekalongan Terus Saya Menghabiskan Waktu Di Sana Lebih Kurang Hampir 7 Tahun Kami Di Sana Di Jawa Tengah Dan Saya Harus Kembali Dipanggil Sinode Untuk Kembali Ke Jakarta Saya Harus Mengakhiri Masa Pelayanan Saya Di Jawa Tengah Dan Tahun Kemarin Agustus 2020 Saya Harus Ke Tempat Yang Baru Tempat Pelayanan Baru Yaitu Penginggilan Ke Satu Pulau Yaitu Pulau Besar Yang Ada Di Daerah Tempat Saya Ini Nah Sebelum Saya Berangkat Ketempat Pelayanan Yang Baru Saya Ditantang Oleh Satu Sinode Pak Bapak Bisa Memenangkan Teman-teman Dari Pemulung Dan Kami Hampir Tiap Hari Kita Datang Ke Pemulung Di Daerah Tanggrang Karena Tanggrang kan Dibagi Tiga Dua Kota Satu Kepupaten Dan Saya Datang Ke Pemulung Pemulung Itu Mereka Awal-awal Tidak Menterima Kita Ya Kan Akhir Saya Terus Berjumpa Dengan Maliau Berjumpa Lagi Satu Keluarga Lagi Berjumpa Satu Keluarga Lagi Akhir Dari Itu Kelompok Itu Akhirnya Menerima Kita Kami Bersaksilah Dalam Kehidupan Itu Ya Bersyukur Ada Murid Saya Anak Orang Saya Kami Menangkan Mereka Itu Satu Keluarga Kami Menang Lagi Keluarga Yang Lain Keluarga Yang Lain Akhir Saya Ada Berapa Bulan Di Sana Saya Diutuskan Ke Tempat Pelayanan Baru Itu Di Sini Pun Saya Berdoa Tuhan Tuhan Ruh Kudus Bukakan Hati Hambaimu Ini Untuk Memberitakan Kabar Baik Kepada Orang Yang Belum Percaya Kepadamu Satu Satu Juru Selamat Akhir Kami Menemu Satu Orang Satu Orang Satu Orang Nah Dari Satu Orang Ada Satu Keluarga Satu Keluarga Itu Termasuk Ada Saudara Kita Dari Utara Pulau Sumatera Mereka Mengembirkan Suatu Keputusan Untuk Menerima Satu Satu Juru Selamat Tapi Itu Penginjilan Itu Dilakukan Pada Tengah Malam Hari Biasa Saya Datang Jam 11 Malam Pulang Kadang Jam Satu Jam Dua Jam Tiga Itu Ya Bersyukur Hasil Dari Buah Pekerjaan Tuhan Di tempat Kami Melayani Di sini Mereka Memutuskan Mengimpin Tuhan Yesus Satu Satu Selamat Dan mereka Di Baptis Pada Bulan Febru Yang Lalu Dan Akhir Mereka Beliau Kembali Ke Sumatera Utaranya Pulau Sumatera Jadi Kami Juga Berdoa Hamba Ini Anak Orang Saya Untuk Kembali Pulau Bangka Untuk Melanjutkan Apa Yang Kerinduan Dia Untuk Memenangkan Jiwa-jiwa Yang Lain Di Sini Di Tempat Kami Ini Piti-piti Yang Ami Batis Lima Pekasan Yang Dari Agama Islam Dan Lima Persen Dari Penghucu Dan Buddha Di Sini Ya Saya Memasukin Berkunjung Ketempat Mereka Itu Satu Persatu Dari Apa Dari Apa Dari Rumah Ke rumah Mereka Itu Memang Luar biasa Tuhan Menolong Saya Baik Saya Istri Dan Kedua Anak Saya Ini Benar-benar Tuhan Selalu Membuka Pintu Untuk Mereka Masing-masing Tapi Tidak Apa Semudah Yang Kita Bayangkan Secara Dunia Tapi Pekerjaan Tuhan Terus Bekarya Itu Ya Punya Syukur Bulan Oktober Kita Baptiskan Ada 26 Jiwa Yang Diselamatkan Bulan Desember Bulan Januari Dan Bulan Februari Itu Kebanyakan Dari Muslim Dan Kami Juga Lagi Saat Ini Lagi Konsentrasi Lagi Membina Ada Berapa Jiwa-jiwa Yang Diselamatkan Oleh Tuhan Karena Itu Bukan Saya Dan Bukan Warga Saya Karena Itu Semua Adalah Tuhan Yang Bekarya Untuk Kami Semua Kami Sebagai Alat Tuhan Kami Untuk Memberitakan Kabar Baik Kenapa Kami Telah Menerimakan Satu-satu Keselamatan Dari Tuhan Yesus Kami berdosa Kalau tidak Menginjil Memberitakan Kabar baik Kepada orang yang Belum Percaya Nah Setiap Itu Juga Kami Juga Buka Care Group Yaitu Pelayanan Di Rumah-rumah Untuk Melayani Mereka Itu Baik Itu Apa Pelayanan Dari Pulau Jawa Ke Jakarta Baru Ke Pulau Yang Ini Luar Biasa Oke Pak Supena Bisa Ceritakan Tantangannya Apa Saja Yang Dihadapi Selama Melayani Khususnya Dari Yang Non-Kristen Kan Itu Tidak Mudah Untuk Menjangkau Mereka Tantangannya Apa Saja Yang Pernah Bapak Alami Apa Pernah Dianiaya Atau Pernah Seperti Apa Yang Bapak Alami Di Lapangan Silahkan Ya Bersyukur Kepada Tuhan Atas Alunggurah Tuhan Yang Tuhan Berikan Tantangan Yang Kami Hadapi Pada Waktu Kami Pengijilan Adalah Banyak Orang Yang Tidak Mau Terima Yang Tidak Suka Ya Khususnya Dari Kaum Muslim Ya Karena Mereka Tidak Tau Nah Akhir Kami Saya Saja Pribadi Dan Istri Datang Lagi Saya Ketemu Lagi Saya Ditolak Ketemu Lagi Ketiga Ditolak Kempat Ditolak Tapi Saya Tidak Putus Asa Tuhan Yesus Berikan Pertolongan Kepada Hamamu Ini Apa Yang Tuhan Singkatkan Dari Hati Haman Untuk Kesaksian Hidup Saya Ini Akhir Kami Mulai Diterima Ya Kan Kebanyakan Yang Kami Datangin Adalah Toko 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 Masyarakat Ya Jadi Mereka Juga Punya Penyidikan Yang Tinggi Ya Kan Bukan Mereka Adalah Orang-orang Yang Awam Dan Itulah Tantangan Bagi Saya Secara Pribadi Ada Lagi Tantangan Yang Kami Jumpain Juga Kami Pernah Gak Bisa Pulah Kami Harus Ngirap Di Tempat Itu Kami Pikir Kami Akan Mengalami Sesuatu Tapi Bersyukur Ya Salah Satu Mantan Kepala Desa Di Daerah Bangka Selatan Yaitu Ya Beliau Akhirnya Kami Bisa Berteman Dengan Beliau Dan Akhirnya Beliau Boleh Mengenal Satu-satu Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus Dan Beliau Mengajak Saya Ke Kebun Durean Kami Ikut Memetik Durean Di Sana Tapi Waktu Itu Kami Ditolak Sama Mereka 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 Bilang Untuk Apa Bapak Bersaksi Bapak Menerangkan Juru Selamat Itu Tangan Ada Lagi Kami Di Satu Kecematan Kecematan Paritiga Itu Pemekaran Dari Kota Itu Jadi Itu Orang Penguju Yang Setia Mereka Kami Dusir Gak Boleh Dan Akhir Kami Datang Lagi Dua Minggu Saya Datang Lagi Tiga Minggu Saya Datang Lagi Akhirnya Malam Malam Saya Berjumpa Dengan Mereka Jam Jam Sebelah Semalam Akhirnya Bapak Akhirnya Menyerah Juga Akhirnya Sampainya Dikeluarin Ada Satu Buku Kehidupan Agama Mereka Ini Pak Akhir Saya Doakan Mereka Akhir Mereka Mau Menerima Satu Satu Juru Selamat Dan Di Desa Itu 100% Mereka Beragama Buddha Dan Kofuju Dan Mereka Masih Menjembah Karena Rumah Ibadah Yang Sangat Terbanyak Itu Di Kecamatan Itu Paling Banyak Rumah Rumah Ibadah Yaitu Kelenteng Wihara Atau Pihara Mereka Ditolak Ditolak Kesana Tapi Bersyukur Kami Akhirnya Kami Diterima Ada Berapa Desa Disana Ada Suku Tiyangua Ada Suku Buton Dan Suku Melayu Disana Itu Bersyukur Kepada Tuhan Selain Itu Kami Ada Satu Pulau Ada Pulau Pulaunya Cukup Jauh Memisahkan Antapulau Bangat Dengan Pulau Belitung Itu Ada Satu Pulau Itu Kita Juga Mengabarkan Berita Kabar Baik Di Pulau Itu Dan Mereka Mau Menerima Tuhan Satu-satu Juru Selamat Bagi Mereka Tantangan Yang lain Adalah Kendala Karena Saya Banyaknya Bukan Di Kota Sebanyak Di Desa-desa Pelayanan Penginjilan Bagi Saya Adalah Suatu Tantangan Bagi Kehidupan Untuk Pelayanan Bagi Saya Istri Dan Kedua Anak Saya Yang Ada Disini Semua Itu Bagi Saya Tidak Putus Asa Tantangan Itulah Yang Saya Lebih Senang Tantangan Daripada Mereka Menerima Saya Dengan Senang Hati Tapi Akhirnya Tidak Ada Suatu Kesimpulan Tapi Yang Mereka Yang Menolak Itulah Mereka Yang Menjadi Pengikut Dan Menjadi Murid Yesus Kristus Dan Ada Lagi Di Kecamatan Merawang Gak Demikian Itu Mereka Juga Sama Hal Baik Itu Ada Banyak Hal Yang Saya Hadapi Di Pergumulan Pergumulan Dalam Penginjilan Saya Ini Tantangan Tantangan Bagi Saya Ini Tapi Tantangan Ini Bagi Saya Tidak Mundur Tidak Untuk Melayani Tuhan Saya Harus Terus Maju Tuhan Katakan Kita Buka Dalam Kitab Roma 10 Saya ulangi Lagi Kitab Roma 10 Ayat Yang Ke 14 Tetapi Bagaimana Mereka Dapat Berseru Kepadanya Jika Mereka Tidak Percaya Kepada Dia Bagaimana Mereka Dapat Percaya Kepada Dia Tuhan Kita Yesus Kristus Jika Mereka Tidak Mendengar Tentang Dia Bagaimana Mereka Mendengarkan Tentang Dia Jika Tidak Ada Yang Memberitakan Injil Keselamatan Karena Di kitab Injil Inilah Semua Sudah Tercatuk 66 Kitab Disini Jadi Saya Katakan Kepada Bapak Ibu Dimanapun Berada Pada Melama Hari Ini Melihat Dan Mendengarkan Karena Satu-satunya Keselamatan Pribadi Kita Ini Adalah Tuhan Yesus Kristus Dan Kita Wajib Memberitakan Kabar Baik Kitab Injil Ini Jadi Bagaimana Mereka Mau Mengenalkan Tuhan Yesus Kalau Tidak Ada Yang Menceritakan Tentang Tentang Kristus Siapa Dan Saya Ini Orang Yang Berdosa Kalau Paulus Itu Hanya Mengherdaik Mencederakan Saya Lebih-lebih Merusakkan Rumah Ibadat Orang Kristen Dulu Merusakkan Tempat Ibadatnya Ada Kelompok Satu Agama Tapi Itu Tuhan Tangkap Saya Saya Menjadi Seorang Murid Bagi Semua Orang Dan Inilah Yang harus Yang saya Pertarukan Jiwa Raga Saya Setia Dan Taat Saya Kepada Tuhan Saya Harus Memberitakan Kabar Baik Karena Kabar Baik Ini Harus Diberitakan Baik Saya Bapak Ibu Yang Telah Dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Wajib Memberitakan Kabar Baik Tugas Ini Bukan Seorang Tugas Seorang Pastur Atau Pendeta Atau Seorang Penyijil Tapi Tugas Memberitakan Kabar Baik Injil Keselamatan Kita Semuanya Karena Tuhan Telah Mengatakan Di Kitab Kitab Perjanjian Baru Ini Itu Karena Sebentar lagi Kita akan Merayakan Dari Keleheran Tuhan Yesus Kristus Nanti Bulan Desember Nanti Dan Kita Bersyukur Berat Tuhan Apa yang Tuhan Berikan Kepada Kita Ini Karena Ada Dia Kita Diberikan Kesempatan Untuk Melainin Tuhan Kita Ada Tuhan Kita Diberi Kesempatan Untuk Memberitakan Kabar Baik Injil Keselamatan Tidak Ada Satupun Tuhan Bagi kita Yang Menyelamatkan Jiwa Raga Kita Adalah Yesus Kristus Satu-satunya Juru Selamat Bagi Bagi saya Dan Saudara Saudara Oke Pak Supenah Luar Biasa Saya Salut Dengan Apa yang Bapak Lakukan Bagaimana Bapak Bukan Hanya Menjadi Pengikut Kristus Bapak Juga Benar-benar Mau Melayani Dia Memberitakan Injil Dan hal itu Memang tidak mudah Tapi Bapak Mau komitmen Dan mau setia Nah Bapak Bisa Ceritakan Kepada Kami Mujisat Apa saja Yang Bapak Alami Setelah Bapak Berjumpa Tuhan Yesus Atau Bahkan Di dalam Pelayanan Apa Saja Yang Bapak Rasakan Sehingga Itu Menguatkan Iman Bapak Dan Semakin Terus Ingin Berbuah Ingin Berbuah Di dalam Tuhan Yesus Silahkan Pak Ya Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Dimanapun Bapak Ibu Berada Saya Bersyukur Pada Waktu Saya Masih Kuliah Di Sekolah Tinggi Teologi Di Jakarta Saya Diponis Oleh Salah Satu Dokter Di Rumah Sakit Pusat Jantung Dan Pemudara Saya Dinyatakan Bermasalah Di Dalam Jantung Saya Ini Saya Berdoang Tuhan Tuhan Tolong Ya Saya Berapa Kali Mau Di Operasi Pertama Operasi Yang Kedua Operasi Yang Ketiga Operasi Yang Masyakit Dokter Sardito Masyakit Karyadi Dokter Yang Mengurus Saya Akhirnya Dia Katakan Bapak Telah Diselamatkan Jantung Dan Pemudara Bapak Dalam Hari Ini Tekanan Baik Sekali Dan Bapak Tidak Perlu Pasang Ring Kincin Waduh Saya Bersyukur Kepada Tuhan Ya Tuhan Yesus Terima Kasih Selama Ini Saya Diponiskan Jantung Saya Bermasalah Nah Itulah Mujizat Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Kenapa Upah Dari Tuhan Yesus Saya Memberitakan Kabar Baik Kabar Suka Cita Adalah Sembuh Saya Dari Sakit Jantung Saya Kedua Mujizat Apa Yang Saya Terima Kepada Tuhan Selama Ini Hidup Saya Merasa Was-was Apa Yang Harus Saya Lakukan Sesebagai Anak Tuhan Sebagai Hamba Tuhan Ya Saya Bersyukur Kepada Tuhan Kebaikan Kemurahan Tuhan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Saya Pada Waktu Itu Luar Biasalah Yang Selama Waktu Di Jawa Tengah Hidup Saya Tapi Tuhan Benar-benar Anugerah Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Saya Dulu Tinggal Tempat Rumah Aduh Sering Banjir Sering Apa Kami Waktu Di Jawa Tengah Di Daerah Karena Dekat Dari Pinggir Pantai Ya Bersyukur Kami Tidak Pernah Lagi Dapat Banjir Kenapa Karena Tuhan Telah Menolong Saya Secara Pribadi Istri Dan Kedua Anak Saya Ini Kami Harus Bersyukur Kepada Tuhan Mujizat Yang Tiga Bulan Saya Masuk Rumah Sakit Saya Harus Dirawat Tiga Belum Empat Bulan Saya Harus Dirawat Satu Tahun Maksud Empat Lima Kali Saya Waktu Itu Ya Saya Harus Dirawat Satu Rumah Sakit Swasta Di Sana Tapi Bersyukur Dengan Hadiah Yang Terbesar Bagi Allah Adalah Keselamatan Yang Saya Sampaikan Kepada Saudaraku Di Tempat Pelayanan Kita Ini Bapak Ibu Pasal Yang Pertama Bapak Ibu Sudah Mengenal Dan Bahkan Paham Dengan Firman Allah Ini Pasal Yang Pertama Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Ya Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Dan Tanpa Dia Tidak Ada Satupun Yang Telah Jadi Dari Segala Yang Telah Dijadikan Ayat Yang Keempat Dalam Dia Adalah Hidup Dan Hidup Itu Adalah Terang Bagi Kita Itu Manusia Ayat Yang Terakhir Terang Itu Bercahaya Di Dalam Kegelapan Dan Kegelapan Tidak Menguasainya Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Karena Tuhan Adalah Satu-satu Dialah Allah Kita Karena Sebelum Bumi Dibentuk Tuhan Sudah Ada Jadi Itulah Mujizat Yang Allah Berikan Kepada Kita Saudara-saudaraku Karena Firman Allah Itu Adalah Firman Yang Sangat Menolong Bagi Kita Tidak 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 Satupun Tuhan Yang Menyelamatkan Kita Adalah Allah Karena Allah Kita Tuhan Yesus Memberikan Kita Keselamatan Dari Dia Jadi Bapak Ibu Yang Masih Masih Apa ya Masih ragu Siapa Tuhan Yesus Itu Karena Hari Ini Dia Datang Kepada Kita Baik Saya Maupun Bapak Ibu Yang Telah Mendengar Dan Melihat Camel Malam Hari Ini Jadi Mujizat Itulah Yang Kami Terima Yang Daripada Tuhan Oke Luar biasa Sekali Jadi Teman-teman Tuhan Yesus Itu Bukan Hanya Dituhankan Tapi Memang Dia Tuhan Terbukti Dia Melakukan Mujizat Mujizat Kepada Pengikutnya Kepada Orang Yang Percaya Kepada Semua Manusia Dan Memang Itu Adalah Satu Pembuktian Yang Mutlak Bahwa Dia Adalah Tuhan Karena Kalau Kita Katakan Dia Tuhan Dia Maha Kuasa Nah Kalau Anda Tidak Mengalami Kuasa Tuhan Berarti Mohon Maaf Di Pertanyakan Apakah Benar Anda Kalau Kita Mengalami Kuasa Tuhan Orang Lain Mau Tidak Percaya Itu Tidak Masalah Tapi Kita Sendiri Pribadi Kita Mengalami Tuhan Artinya Kita Merasakan Kuasanya Kuasanya Yang Besar Itu Terjadi Di Dalam Hidup Kita Dan Itu Menguatkan Itu Penting Sekali Untuk Mengenal Tuhan Harus Melihat Kuasanya Melihat Kasihnya Baru Kita Bisa Mengatakan Bahwa Dia Adalah Tuhan Pengasih Dan Penyayang Bahwa Dia Adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Luar Biasa Ya Teman-teman Pak Supena Begitu Giat Di Dalam Melakukan Pemberitaan Injil Dan Ini Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Kalau Beliau Adalah Seorang Yang Dari Latar Belakang Iman Yang Berbeda Tapi Begitu Beliau Percaya Tuhan Yesus Ada Begitu Banyak Jiwa Yang Dimenangkan Terutama Dari Yang Nonon Kristen Ya Dari Agama Yang Yang Sama Dengan Beliau Dulu Dimenangkan Diselamatkan Dibawa Kepada Tuhan Yesus Bagaimana Dengan Anda Kita Tuhan Katakan Di dalam Firmannya Jangan Sampai Engkau Yang Terdahulu Maksudnya Engkau Yang Sudah Di Depan Dulu Sudah Mengenal Tuhan Yesus Tapi Engkau Tidak Berbuat Sesuatu Untuk Tuhan Tapi Kita Lihat Bahwa Orang-orang Yang Belakangan Baru Bertobat Seperti Pak Ahmad Supena Tapi Begitu Giat Di Dalam Memberitakan Injil Orang-orang Yang Luar Biasa Yang Dipakai Tuhan Oke Bapak Masih Mau Sampaikan Sesuatu Pak Pak Supena Saya akan Baca Dari kitab Masmur 37 Ayat Yang Kesebelas Mari kita Buka Dari kitab Masmur 37 Ayat Yang Kesebelas Tetapi Orang-orang Yang Rendah Hati Akan Mewarisi Negeri Dan Bergembira Kena Kesejahteraan Yang Berlimpah Dulu Saya Adalah Orang Orang Yang Berdosa Orang Yang Mencelakai Dan Saya Mengajak Orang-orang Dari Katolik Dan Kristen Untuk Menjadi Orang Islam Dan Hari Ini Tuhan Telah Buktikan Apa Yang Tuhan Lakukan Di Dalam Masmur 37 Ayat 11 Ini Bagaimana Tuhan Memberikan Kita Berlimpah 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 Yang Pertama Adalah Tuhan Telah Memberikan Kesehatan Kepada Kita Tuhan Telah Menolong Kita Daripada Sakit Penyakit Kita Susah Dalam Ekonomi Susah Untuk Belajar Untuk Sekolah Tapi Tuhan Memberikan Kita Kesejahteraan Tuhan Tuhan Melimpah Melimpah Kepada Pribadi Kita Ini Karena Setiap Anak Tuhan Yang Percaya Dia Adalah Juru Selamat Kita Yang Memimingkan Kita Baik Setiap Pribadi Keluarga Kepulau Rumah Tangga Seorang Bapak Seorang Iman Bagi Rumah Tangga Kita Kita Diwariskan Dari Tuhan Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Orang Lain Adalah Iman Tristan Kedua Adalah Iman Kesehatan Ketiga Adalah Iman Berkat Nah Jadi Saudara-saudaraku Kita Yang Orang Telah Percaya Kita Harus Rendah Hati Kita Mawas Diri Kita Tidak Bermegah Megah Dan Selanjutnya Apa yang Tuhan Tarukan Kepada Kita Ini Adalah Bagaimana Pengorbanan Kita Yaitu Tuhan Mati Di Kayu Salib Untuk Menyelamatkan Saya Dan Saudara-saudara Dan Bagaimana Mengaplikasikan Daripada Firman Allah Yang Hidup Ini Adalah Kita Wajib Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Apapun Yang Kita Miliki Dari Tuhan Kita Memberikan Untuk Pekerjaan Tuhan Kita Menolong Setiap Hamba Tuhan Dimanapun Mereka Berada Baik Yang Ada Di Kota Yang Ada Di Darat Ada Di Pulau Ada Di Desa-desa Yang Terpencil Banyak Hamba-hamba Tuhan Yang Harus Kita Support Kita Menolong Mereka Karena Apa Kita Telah Diberikan Tuhan Ada Berkat Yang Berkelimpahan Itu Saudara-saudara Dan Dan Itulah Kesaksian Hidup Saya Malam Hari Ini Tuhan Selalu Menolong Saya Dan Bapak Ibu Dimanapun Berada Baik Yang Ada Di Indonesia Yang Ada Di Malaysia Yang Ada Di Timur Tengah Bahkan Di Eropa Bahkan Banyak Orang Dengan Mendengarkan Kesaksian Dari Channel Pastor Yusuf Menunggu Banyak Orang Menangkan Kita Support Kita Dukung Setiap Pekerjaan Tuhan Khususnya Untuk Youtube Daripada Pak Yusuf Menunggu Bahkan Untuk Tim Beliau Kita Support Yang Pertama Yang Kita Support Adalah Pengharapan Kepada Tuhan Yaitu Kita Mendoakan Mereka Support Yang Lain Adalah Kalau Kita Mempunyai Sesuatu Apa Sesuatu Kita Support Untuk Pekerjaan Tuhan Baik Itu Bapak Ibu Yang Terkasih Oleh Yesus Kristus Yang Itulah Diselamatkan Dan Itulah Kesaksian Kecil Kesaksian Hidup Saya Sebagai Pelayan Tuhan Haleluyah Terima kasih Banyak Pak Amat Supenah Anda Luar Biasa Kali Dipakai Tuhan Banyak Memenangkan Jiwa Dan Ketempat Tempat Yang Terpencil Ketempat Tempat Yang Banyak Orang Tidak Lirik Tidak Tidak Ingin Pergi Kesana Tapi Pak Supenah Ini Dengan Begitu Giat Melakukan Terus Karena Merasa Berhutang Budi Kepada Tuhan Tuhan Yesus Begitu Baik Telah Mengampuni Dan Telah Menyelamatkan Dan Menyediakan Surga Buat Kita Semua Itulah Yang Dilakukan Oleh Pak Supenah Bagi Teman Teman Yang Diberkati Silahkan Dukung Pak Supenah Anda Bisa Salurkan Dukungan Anda Di Layar Deskripsi Disitu Anda Bisa Salurkan Persembahan Persembahan Dukungan Buat Pelayanan Beliau Beliau Adalah Orang Yang Ada Di Garis Depan Untuk Menyelamatkan Banyak Jiwa Buat Kerajaan Surga Demikian Buat Kesaksian Dari Pak Supenah Terima Kasih Buat Pak Supenah Yang Sudah Berbagi Dengan Kami Luar Biasa Apa Yang Anda Bagikan Itu Sangat Berguna Buat Kita Semua Dan Juga Teman Teman Terima Kasih Buat Kebersama Doa Kami Buat Anda Semua Supaya Tuhan Yesus Memberikan Kemurahannya Sehingga Kita Semua Boleh Diselamatkan Dan Kita Akan Berjumpa Di Program Selanjutnya Dan Salam Kemenangan Buat Kita Semua Amin